Sepanjang tahun 2021, pengadilan agama Jayapura kelas 1A telah menangani sebanyak 504 perkara perceraian yang terdiri dari perkara gugatan dan permohonan. Humas pengadilan agama Jayapura Nur Muhammad Huri menyebutkan angka tersebut naik dari tahun 2020 lalu. Kemudian disebutkan pula dari 505 perkara yang diterima, pengadilan agama Jayapura telah menyelesaikan 504 perkara. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ini dalam merilis akhir tahunnya, Mei dan juga Tribuners, pengadilan agama Jayapura merilis ya, memberikan data, memaparkan data begitu terkait dengan kasus gugatan perceraian yang telah diselesaikan oleh pihaknya. Ini dilaporkan sepanjang tahun 2021, periode Januari hingga Desember 2021. Ini tercatat pengadilan agama Jayapura telah menyelesaikan gugatan perkara perceraian. Bagi warga kota Jayapura dan sekitarnya ini sebanyak 504 perkara perceraian yang sudah dilaporkan terselesaikan begitu. Mei. Ya kemudian Aldi, bisa Anda rincikan dari jumlah 505 perkara perceraian yang ditangani pengadilan agama Jayapura, berapa banyak akta cerai yang telah dikeluarkan? Iya Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama dengan Humas Pengadilan Agama Jayapura, Nur Muhammad Huri di ruang kerjanya, dirinya menyebutkan dari total 505 perkara yang diterima sepanjang 2021, terdiri dari 404 perkara gugatan dan 101 perkara permohonan. Kemudian ini Mei dan juga Tribuners disebutkannya pula dari 505 perkara yang diterima, pengadilan agama Jayapura telah menyelesaikan setidaknya 504 perkara. Mei dan juga Tribuners dilaporkan pula sepanjang tahun 2021 kemarin, pengadilan agama Jayapura kelas 1A ini telah mengeluarkan akta cerai untuk 342 pasutri di kota Jayapura sepanjang tahun 2021. Ini berarti Mei dan juga Tribuners sepanjang tahun 2021 kemarin, yang terdata oleh pengadilan agama Jayapura ini terdapat 342 janda dan juga duda. Mei. Ya kemudian Aldi, dari informasi yang Anda dapatkan penyebab kasus perceraian ini, mana yang paling dominan? Iya baik, memang Mei dan juga Tribuners berdasarkan wawancara kami bersama Humas Pengadilan Agama Jayapura, Nur Muhammad Huri, dirinya menyebutkan dari data yang diperoleh dari kasus perceraian yang diterima pihaknya sepanjang tahun 2021 ini, penyebab perceraian terbanyak diakibatkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran. Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang secara rincinya, faktor penyebab utama yang menjadi paling besar terjadi sepanjang tahun 2021, seperti yang sudah saya sebutkan, ini terjadi karena perselisihan dan pertengkaran. Kemudian antara suami istri begitu ya, kemudian dengan total ini 285 perkara yang sudah diurus, kemudian diurutan kedua ini disusul oleh faktor penyebab suami atau istri meninggalkan pihak yang lain, salah satu pihak begitu, sebanyak 51 perkara. Lalu penyebab lainnya ialah salah satu pihak baik suami atau istri telah murtad sepanjang, ini sebanyak satu perkara yang telah diurus oleh pengadilan agama Jayapura. Kemudian Mei dan juga Tribuners dilaporkan pula adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, sebanyak satu perkara, kemudian faktor sering main judi, sebanyak satu perkara, masalah ekonomi, satu perkara, dan juga karena kawin paksa ada terdapat satu perkara. Begitu rinciannya yang saya dapat ataupun saya peroleh dari pengadilan agama kelas 1A Jayapura. Mei. Ya, kemudian Aldi, adakah imbauan khusus terkait kemudahan yang diberikan pengadilan Jayapura bagi warga di sana yang ingin mengurus kasus perceraian? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, ini memang berkaca dari kasus perceraian sepanjang tahun 2021 yang telah ditangani ataupun diselesaikan oleh pengadilan agama Jayapura dari tadi, memang ada tersisa satu kasus begitu yang belum selesai, dan memang nampaknya cukup alot begitu. Kemudian ini memang terkait dengan kemudahan dalam pelayanan gugatan perceraian di pengadilan agama Jayapura sendiri, ini memang disampaikan oleh bagian humas pengadilan agama Jayapura. Biasanya kasus paling cepat yang diurus itu bisa sampai 1-2 bulan, gitu. Tergantung dari jenis kasus gugatannya, begitu. Namun pihaknya mengimbau kembali agar pihak Pak Sutri yang ingin melakukan gugatan perceraian dapat mengurus administrasi dan dokumen kelengkapan lainnya jauh-jauh hari sebelumnya, agar nantinya proses menuju persidangan dan lain-lain begitu berbagai tahapan bisa selesai, begitu apabila titik awalnya ini bisa sudah dilaporkan secepatnya. Dan karena biasanya memang terkendala di bagian proses administrasi pengurusan dokumen-dokumen lainnya seperti itu. Mei, demikian mungkin informasi terkait dengan data yang kami peroleh dari pengadilan agama Jayapura, terkait dengan perkara perceraian yang sudah diselesaikan ataupun dituntaskan sepanjang tahun 2021. Semoga ini menjadi perlajaran bagi kita semua, khususnya bagi pasangan suami istri yang ada di kota Jayapura, Papua. Demikian Mei, laporan singkat saya dari kota Jayapura, Papua. Kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Aldibi Mantara atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Nurul Muhammad Bumi Esahi, Pengadilan Agama Jayapura, untuk sepanjang tahun 2021, Pengadilan Agama Jayapura memeriksa menangani perkara sebanyak 509 perkara, dimana 509 perkara itu sisa tahun 2020 itu ada empat, kemudian yang di daftar di tahun 2021 itu 509. Kemudian, sepanjang tahun 2021, perkara tersebut sudah diputus sebanyak 504, sehingga sisa lima perkara. Sisa lima perkara lagi. Sisa lima perkara. Kemudian, untuk tahun 2021, pandem dengan perkara-perkara sebelumnya, untuk, kan pandemnya itu di tahun 2020 ya, sampai 2021. Sampai 2021. Pada waktu pandem ini, awal-awal pandem ini, karena ada lopper-lopper, perkara-perkara tidak tahu tiba-tiba menurun. Menurun. Karena orang mungkin tidak berharga praktis. Kemudian, setelah angka longgar, ini di tahun 2021 meningkatlah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!